Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan eksplorasi migas Kali ini kita masuk ke minggu keempat Anda pun di minggu keempat ini Kita akan coba membahas terkait tentang Analisis geokimia yang dipakai di eksplorasi minyak dan gas bumi Oke, kalau teman-teman perhatikan Pembahasannya memang untuk analisis geokimia ini Berbasis untuk penentuan evaluasi dari batuan induk Ada beberapa analisis yang biasanya dilakukan Pada saat kita melakukan evaluasi batuan induk Menggunakan analisis geokimia Apa saja? Ini akan kita bahas pada pertemuan minggu ini Yang pertama adalah terkait tentang Definisi dari jenis batuan induk Yang didefinisikan oleh Weppels tahun 1985 Nah, Pak Douglas Weppels ini Membagi beberapa batuan induk menjadi tiga jenis Yang pertama adalah batuan induk efektif atau efektif source rock Yang kedua adalah possible source rock atau mungkin batuan induk Yang ketiga adalah batuan induk potensial yaitu potensial source rock Nah, definisi dari batuan induk efektif atau efektif source rock adalah Setiap batuan sedimen yang telah membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon Atau dia sudah setidaknya ada rembesan ya Dari hidrokarbon pada batuan sedimen tersebut Itulah yang kita kenal sebagai batuan induk efektif Kemudian yang dimaksud dengan possible source rock Yaitu adalah setiap batuan sedimen yang belum pernah dievaluasi potensinya Tetapi mempunyai kemungkinan untuk membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon Artinya ada potensi atau kemungkinan untuk batuan sedimen tersebut bisa menghasilkan dan mengenerate dari hidrokarbon Yang ketiga adalah batuan induk potensial Jadi setiap batuan induk yang dia belum masuk ke fase kematangan Yang mempunyai kemampuan untuk membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon Kalau seandainya jendela kematangan Baik itu jendela kematangan minyak dan gasnya itu telah tercapai Atau minimal dia mencapai jendela minyak Sehingga muncul rembesan-rembesan minyak di sekitar batuan sedimen tersebut Nah ini salah satu contoh yang ditemukan di Nord Sumatera Besin atau Cukungan Sumatera Utara Kita punya ada bampu, ada pitu, ada bawong Ini adalah salah satu source rock yang ada di Nord Sumatera Besin atau Cukungan Sumatera Utara Nah kita bisa lihat yang mana saja yang kita kategorikan Dia sebagai batuan induk yang efektif Nah yang efektif itu ini didapatkan di Bampu Kemudian yang possible source rock itu ada di Pitu Sedangkan yang potensial source rock itu adanya di bawong Jadi kesimpulannya apa? Jadi kita harus setidaknya menjawab tiga pertanyaan untuk menilai suatu batuan induk itu Apakah dia efektif, batuan induk possible, ataupun batuan induk potensial Yang pertama adalah apakah batuannya atau batuan sedimen tersebut atau batuan induk tersebut Mempunyai cukup material organik Atau mungkin kita kenal dengan total organik karbon atau TOC Kemudian yang kedua adalah apakah material organiknya sesuai Ini berkaitan nanti dengan tipe kerogennya Yang ketiga adalah apakah kematangannya sudah cukup Nanti akan berkaitan dengan jendela kematangan Baik itu di minyak ataupun di gas Dan nanti akan berkaitan juga dengan pantulan vitrinit Ataupun juga berkaitan dengan tipex ketika kita menggunakan priorisis rockeval Yang pertama adalah ketika melakukan analisis geokimia untuk eksplorasi migas Yang kita akan analisis adalah parameter kekayaan atau richness parameter Nah dari Webpol sendiri di tahun 1985 Setidaknya dari parameter TOC atau persen berat ya Biasanya diukur untuk total organik karbon Ini akan dibagi menjadi setidaknya ada 4 jenis Yang pertama adalah ketika TOCnya itu kurang dari 0,5 Ini bisa jadi dianggapnya ya negligible source capacity Artinya ya tidak cukup untuk menjadi sebuah source rock Untuk TOC yang kurang dari 0,5 Tapi kalau nilai TOCnya dari 0,5 sampai 1 Ini ya mungkin sampai cukup lah Cukup atau sedikit lah untuk mencapai Sebagai batuan induk yang dikategorikan sebagai kaya Kemudian ketika persentasenya, persen beratnya itu dari 1 sampai 2% Ini ya Ini dikategorikan possible sampai mods Mods itu adalah ya cukup untuk menjadi source rock Yang berikutnya adalah lebih dari 2 Ini adalah dari good sampai ke excellent Nah kemudian dari Ken Peters tahun 1986 Dibuatlah lebih ini ya Lebih sederhana lah pembagiannya Jadi kalau sendiriannya dia nilainya 0,5 Persen berat dari TOCnya itu adalah kategori miskin ya pur Kemudian fair itu adalah 0,5 sampai 1 Artinya cukup ya Kemudian good itu adalah 1 sampai 2 Very good itu adalah 2% Nah kemudian Ken Peters dan Kasa mahasiswanya di tahun 94 itu juga membuat sebuah publikasi Nah ini untuk parameter TOC yang lebih komprehensif dan dipakai juga sampai sekarang Dan tidak hanya TOC tapi juga memperhatikan dari pyrolysis of evil yang dihasilkan yaitu parameter S1, S2 Kemudian dari bitumennya dan hidrokarbonnya Ini penambahan hanya di angka lebih dari 4% itu masuknya adalah excellent Jadi kalau tadi kan hanya sampai very good ya Dua ke atas sudah dimasuknya very good itu berdasarkan dari pembagian Ken Peters tahun 1946 Kemudian disempurnakan di tahun 94 bersama mahasiswanya Kasa Mendapatkan bahwa Kalau seandainya persen TOCnya lebih dari 4% itu dianggapnya adalah excellent Dengan beberapa parameter lain Ketika kekayaan itu juga akan dilihat bahwa Semakin tinggi nilai S1 dan S2 nya Maka akan semakin baik untuk parameter kekayaannya Oke yang berikutnya adalah tipe material organik Nah kalau tipe material organik Ini biasanya kita akan terbiasa Atau sering mendapatkan yang kita kenal sebagai diagram van Krovelen Nah diagram van Krovelen ini adalah fungsinya untuk Menentukan dia jenis tipe kerogennya itu tipe jenis yang keberapa Tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau nanti ada yang tipe 4 Tapi jarang sih biasanya Karena itu dikategorikannya sebagai dead carbon untuk yang tipe 4 Nah yang dijadikan Parameter X dan Y itu adalah perbandingan antara atom O terhadap C dengan atom H terhadap C Ini sebagai penciri untuk penentuan tipe kerogen Nah bisa juga selain pakai perbandingan atom O dan C dengan H dan C Bisa juga menggunakan perbandingan antara indeks oksigen atau OI dengan indeks hidrogen atau HI Dimana indeks oksigen ini didapatkan dari nilai S3 dibagi dengan TOC dikali 100 Nah S3 itu adalah kandungan atau nilai dari CO2 yang terkam pada pyrolisis rokeval Nah sedangkan untuk yang indeks hidrogen ini didapatkan dari perbandingan antara S2 dibagi TOC dikali 100 Dimana S2 ini adalah bitumen yang dibandingkan dengan TOC nya Nah sekarang kalau teman-teman bisa lihat Ini adalah salah satu contoh Ini di daerah East Java Basin Nah ini ada beberapa sampel yang dimasukkan menggunakan diagram vancrevellen yang sudah dimodifikasi Di mana perbandingannya adalah dari HI terhadap OI Nah sekarang teman-teman bisa lihat di bagian ini nih Di bagian ini Nah ini kira-kira masuknya kemana Apakah ke kerogen 1 Apakah dia termasuknya kerogen 2 Atau termasuknya adalah tipe kerogen 3 Nah balik lagi tergantung dari data yang lain sebenarnya Jadi kalau seperti ini Agak berat ya kita masukkannya ke kerogen tipe 1 Karena memang tipe kerogen 1 ini khas sekali Ya ini adalah tipikal pengendapan yang ada di lingkungan air tawar Atau alga air tawar biasanya Apakah memang di East Java Basin ini ada source rock yang berasal dari alga air tawar atau enggak Itu yang perlu dikrojek lagi Jadi ada indikasi mungkin yang akan dipakai adalah bukan HI-nya tapi OI-nya saja Nah dan sebagainya Jadi kalau melihat ada grafik seperti ini Yang perlu dicermati adalah Terkait dengan data-data yang lain Data-data pendukung yang lain yang lebih Bisa diyakini seperti data lapangan atau data geologi Ataupun data bawah permukaan seperti data sumur ataupun data geofisika Nah ini untuk pembagian berdasarkan Peter dan Kasa tahun 1994 Nah ini untuk jenis dari kerogennya Maka kalau teman-teman dapatkan nilai HI-nya lebih dari 600 Itu bisa dikategorikan sebagai kerogen tipe 1 Tapi harus hati-hati karena kerogen tipe 1 ini memang sangat khas ya Untuk pengendapan-pengendapan lingkungan-lingkungan yang tipikalnya adalah lakustrin Artinya air tawar di sana Nah yang paling khas itu ada ditemukan di sentral Sumatera Besin Atau Cukungan Sumatera Tengah Dengan ketemunya juga ada biomarker di sana Botryokokin yang memang khas itu sebagai pengendapan lakustrin Nah ini yang kadang-kadang cukup membingungkan Ketika kita dapatkan HI tinggi Tapi ternyata OI-nya termasuk yang rendah Nah itu masuknya bagaimana Atau kalau seandainya secara data geologi regional Ataupun data geologi ataupun data size peak Ternyata ini tidak mendukung sebagai endapan lakustrin Nah itu yang perlu dicek kembali Yang berikutnya adalah parameter yang ketiga Yaitu parameter kematangan atau maturity Nah ini adalah bagaimana kita mendapatkan histogram Dari reflektansi fitrinit atau pantulan fitrinit Atau mungkin yang sering disimbolkan sebagai RO Nah kenapa kalau bentuknya histogram Karena ini didasari dari pengamatan Pengamatan menggunakan mikroskop poles Kita akan dapatkan berapa sih Atau seberapa banyak fitrinit yang didapatkan pada masral yang kita amati Nah biasanya bisa sampai 5 kali ya pengamatan untuk satu sampel Atau bahkan lebih untuk kita bisa tahu berapa sih nilai dari pantulan fitrinitnya itu Untuk mendapatkan terkait tentang parameter kematangan pada batuan ini Nah ini kita dapatkan beberapa parameter kematangan Ternyata setidak hanya dari RO atau pantulan fitrinit atau reflektansi fitrinit Tapi kita bisa juga mendapatkannya dari analisis pyrolysis rockeval Yang kita kenal sebagai TMAX dan ada thermal alteration index Nah ini juga beberapa kali dipakai Tapi biasanya kalau mungkin bajetnya terbatas ya Ya biasanya cuma 2 aja gitu Kan kalau pyrolysis rockeval kan sekalian gitu kan Kita dapat S1, S2, kemudian dapat S3, kemudian dapat TMAX Sekaligus gitu kan ya Ketika sekali running untuk yang di ROckeval tersebut Kemudian kita juga dapatkan nilai kematangan didapatkan dari RO Atau pantulan fitrinit Tapi kalau misalnya punya budget lebih Kita bisa dapat thermal alteration index tersebut bisa dipakai Tapi tidak wajib biasanya Kebanyakan perusahaan hanya menggunakan 2 parameter ini saja Nah ini untuk kategorinya Biasanya dibagi menjadi 5 ya Atau sederhananya 2 sih Matang dan tidak matang dulu sebenarnya Imature dan mature Nanti di mature akan dibagi lagi jadi awal, puncak, telat ataupun akhir ya Akhir dan setelah atau pas kematangan Dari data RO sebenarnya juga kita bisa mengindikasikan adanya ketidakselarasan Tapi ini harus dibandingkan atau disandingkan dengan data lainnya Artinya tidak selalu data RO ini langsung bisa mengenerate fitur-fitur geologi yang ada di bawah permukaan Tapi ini cukup membantu ketika teman-teman mungkin perlu data pendukung Untuk meyakini apakah ada fitur-fitur geologi atau kenapakan geologi yang Fenomena geologi di bawah permukaan yang itu butuh data pendukung lainnya Saya sebagai contoh, ternyata dari data RO Antulan Fitrinit ini kita bisa tahu bahwa ada sebuah fenomena ketidakselarasan di bawah permukaan Dapatnya dari mana? Dapatnya ini kalau teman-teman bisa lihat Kan seharusnya secara teori kita akan mendapatkan nilai RO itu akan membuat yang semacam garis lurus Artinya Gradiennya akan lurus Tapi ini kita bisa lihat Di sini Terjadi perubahan nilai RO yang meningkat secara signifikan Pada sebuah kedalaman Artinya kalau teman-teman bisa lihat di sini Seolah-olah kan gradientnya jadi bergerak ke arah kanan nih gradientnya Nah itu sebagai penciri Kalau di kedalaman tersebut terdapat ketidakselarasan Tapi harus disandingkan dengan data lain Entah data geologi, entah data bor, ataupun data geofisika lainnya Nah yang berikutnya ternyata dari data RO juga Kita bisa mendapatkan indikasi kenampakan sesar di bawah permukaan Nah gimana caranya? Caranya adalah Kalau tadi ya mirip-mirip kayak ketidakselarasan Ada perubahan gradient yang bergeser ke arah kanan Maka ini indikasinya adalah sesar normal Tapi kalau seandainya jadi bergesernya ke kiri Gradiennya Maka ada indikasi ini adalah sesar naik Nah pak, gimana cara bedainya antara sesar normal dengan ketidakselarasan? Ternyata Ketika kita dapatkan ketidakselarasan Biasanya Gradiennya akan cenderung berubahnya lebih smooth dibandingkan yang sesar normal Jadi sesar normal itu akan menghasilkan peningkatan gradien Yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang ketidakselarasan Tapi balik lagi Itu tidak selalu jadi harga baku gitu kan ya Harus disandingkan dengan data lain Untuk bisa mendapatkan Hasil interpretasi yang lebih akurat Tapi ini cukup membantu Kalau teman-teman perlu nantinya Ya semacam bukti Bahwa memang Evidence Di mana memang ada data pendukung Salah satunya ada data geokimia Untuk menunjukkan Kenampakan bawah permukaan Kemudian yang berikutnya adalah Kalau teman-teman Pengen tahu apakah di daerah tersebut ada overpressure atau tekanan luap atau tidak Nah teman-teman bisa lihat disini Terjadi pergeseran Gradien Yang menjadi semakin landai Ini mirip-mirip kayak pantulan Atau difraksi ya Difraksi Ketika Indeks biasnya Dari yang Apa Dari yang rapat ke renggang Jadi dia agak lebih Landai nih di bagian sini Nah itu Salah satu penciri untuk overpressure Tapi tetap balik lagi Untuk menunjukkan bahwa Apakah memang benar-benar terjadi overpressure Overpressure atau enggak Ya kita tetap harus ada data pendukung lainnya Yang lebih valid ya Misalnya Kita punya log sonic Kita tahu bahwa ini adalah log Velocity Yang ini jauh lebih valid Untuk menunjukkan adanya overpressure dibandingkan data geokimia Tapi data RO ini Bisa membantu ya Untuk teman-teman yang mungkin tadi perlu evidence Bahwa apakah memang ada overpressure atau enggak Atau fitur-fitur geologi yang lainnya Mungkin Agak sulit ditemukan dari data permukaan Kita mau ngecek di data bawah permukaan Tapi ya datanya terbatas Nah dengan adanya RO ini Sebenarnya cukup membantu Dalam teman-teman meyakini bahwa Ada evidence tambahan Untuk fitur-fitur geologi yang muncul di bawah permukaan Nah ini kalau seandainya Ada lonjakan RO yang signifikan Hampir unlimited Nah ini ada indikasi bahwa terjadi intrusi Terkait tentang seal dan dik atau koroknya Ini perlu dikrocek lagi dengan data Apa data pembanding yang lain Untuk meyakini yang mana yang seal yang mana yang dik Tapi kalau teman-teman mendapatkan nilai RO seperti ini Ya ada indikasi ada sebuah intrusi Di daerah teman-teman Kemudian ini adalah Terkait tentang heat flow ya Toleran baham Ya sebenarnya mirip-mirip Ketika ketemu ketidakselarasan Ataupun sesar normal Ya ini Indikasinya ada heat flow Ya balik lagi Ini perlu data Pembanding lainnya Terkait apakah ketika terjadi perubahan gradient Yang bergeser ke arah kanan ini Apakah tipikal ketidakselarasan Tipikal sesar normal Ataupun perubahan heat flow saja Itu balik lagi harus disebandingkan dengan Data-data lain Nah jadi Kalau teman-teman Melakukan analisis Sostrok Menggunakan geokimia Setidaknya Teman-teman Ya yang umum ya Itu adalah Yang pertama tadi Kita analisis parameter kekayaannya Menggunakan TOC Kemudian kita lakukan Pirolisis rockeval Untuk mendapatkan S1 S2 S3 Dan Tmax Kemudian kita lakukan juga Reflektansi fitrinit Untuk mendapatkan kematangan Kemudian Kita tentukan kerogen typing Berdasarkan dari data Pirolisis rockeval tadi Kemudian Kemudian Kita lakukan ekstraksi Untuk pirolisis Gas kromatografi Kemudian bisa juga Kita lakukan pirolisis gas kromatografi Untuk S2 fraction Kemudian Ada juga kita lakukan ekstraksi Larutan atau solvent Kemudian kromatografi Untuk yang liquidnya Itu juga bisa Kemudian Kita lakukan gas kromatografi Untuk yang C10 plus Saturate Atau yang jenuh Atau yang rantai tunggal Kemudian Kita bisa juga lakukan Selain gas kromatografi Kita juga tambahkan Maspektor kopi Untuk yang Rantai tunggal Atau yang saturate Kemudian kita juga lakukan Yang GCMS Untuk yang Aromatiknya Atau Senyawa Siklik Kemudian Yang gak kalah pentingnya Juga kadang-kadang Kita lakukan yang namanya Isotocarbon Untuk yang Jenuh Dan isotocarbon Untuk yang Aromatik Nah ini yang Tadi ya kita lakukan Sampai kerogen typing Tapi Kita coba Ini tadi ya Untuk Analisisnya Kita lakukan Cross plot Antara TUC Versus Hidrokarbon potensial Atau S1 S2 Nah ini pembagiannya Kemudian Yang berikutnya Adalah kita bandingkan Antara TUC Dengan HI Nah untuk bisa Mendapatkan Dia Akan Menjenerate gas Oil and gas Atau oil Atau minyak Kemudian juga Dari kekayaannya Nah kemudian Kita bisa juga Melakukan Modifikasi Diagram Pankrevalent Untuk membandingkan Antara data TMIX Dengan data Indeks hidrokarbon Indeks hidrogen Maaf Nah ini kita akan Dapatkan Dia Jenis tipenya Tipe kerogennya Dan Jenis dari hidrokarbon Yang akan dihasilkan Nah ini Sebagai contoh Bagaimana Kita membuat Tipe kerogen Ditambah dengan TOC nya Jadi perbandingan Antara HI Dengan TOC Yang kita bisa Tahu Bahwa dia Tipikalnya Oil Campuran Atau dia hanya Akan Menjenerate gas Dengan Kekayaan Parameter kekayaannya Nah ini untuk Ini nya ya Untuk Tadi Hidrokarbon Potensial Indikator Tipenya Kemudian Ini maturity nya Berdasarkan dari T-max Dan Dari RO nya Ini contoh Di sumur Yang Ada di Selat Makassar Nah ini kan Seharusnya Semakin dalam Memang akan kita Dapatkan Dia akan semakin Matang ya Tapi ternyata Memang Di kedalaman Sampai 3000 Meter Ya Dia Sudah Mencapai Ke Kematangan Sedang Atau puncak Mungkin ya Puncak Kematangan Kemudian Yang berikutnya Adalah Kerogen Typing Kita bisa Menentukan Dari Tabel Yang Sebelumnya Ini Berdasarkan Dari Kenampakan Maseral Maseral Yang Dihasilkan Untuk Kita tentukan Tipe kerogen Tidak hanya Dari Diagram Van Krepelen Dari S1 S2 Tapi Ini berdasarkan Dari Maseral Yang Dilihat Menggunakan Mikroskop Poles Kemudian Dibagi Untuk Ininya Pakai Triplot Nah Ini kita Dapatkan Ternyata Dia masuknya Tipe 3-4 Atau Ini mentok Cuman Bisa Menghasilkan Gas Ini berasal Dari Tipikalnya Adalah Terrestrial Ke Delta H Dan Ini Juga Kita Dapatkan Banyak Di Cukungan Kute Kemudian Yang berikutnya Ada Thermal Extract Tadi Pirolisis Gas Chromatography Dan Pirolisis Gas Chromatography Untuk S2 Fraction Nah Ini Adalah S2 Fraction Dari Minyak Minyak Maaf Warrock Atau Batuan Induk Nah Ini Kita Akan Dapatkan Beberapa Datanya Untuk Pirolisis Dan GC Gas Chromatography Nah Ini Ada Beberapa Puncak Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Di C8 Kemudian Ada MP Silence Dan Ada Venol Kemudian Dimasukkan Kedalamnya Karena Kita Akan Dapatkan C8 Itu N Octane Kemudian Silence Dan Venol Untuk Dibuat Reproduce Untuk Kita Kategorikan Dia Masuk Ketipe Berapa Satu Dua Tiga Kemudian Yang Berikutnya Adalah Solven Extraction Liquid Chromatography Dan C10 Plus Saturate Untuk Gas Chromatography Nah Ini Kita Bisa Buat Triplot Antara Yang Aromatik Saturate Dan NSO NSO Itu Adalah Nitrogen Sulfur Oksigen Plus Apa Namanya Asfalten Asfalten Nah Itu Yang Dibuat Triplot Dan Kita Akan Dapatkan Untuk Maturasi Yang Dihasilkan Atau Kematangan Yang Dapatkan Dari Triplot Kemudian Yang Tidak Kala Penting Adalah Perbandingan Antara Pristana Vitana Kemudian Pristana Dengan C17 Kemudian Vitana Dengan C18 Dan CPI Kita Akan Bisa Lihat Dari Bentuk Ini Bentuk Puncak Puncaknya Untuk Bisa Kita Generate Dari Jenisnya Kemudian Tadi Yang Penting Tiga Ini Perbandingan Atau Rasio Pristana Vitana Kemudian Rasio Pristana C17 Vitana C18 Dan CPI Nah Ini Untuk Yang Distribusi Alkanan Normal Yang Dihasilkan Yang Berikutnya Adalah GCMS Untuk Yang Rantai Tunggal Saturate Nah Yang Ini Yang Kita Kenal Sebagai Triter Pana Biasanya Kita Lihat Dari Puncak Puncak Untuk Melihat Dari Lingkungan Pengendapannya Apakah Dia Tipikal Terrestrial Apakah Dia Campuran Antara Terrestrial Dengan Alga Atau Dia Tipikal Alga Tapi Alga Itu kan Ada Dua Apakah Dia Alga Air Laut Atau Alga Lepustrine Atau Air Tower Nah Dari Triter Pana Sebenarnya Kita Bisa Membuat Cross Plot Antara TMTS Dengan C30 Moretana Dibandingkan Dengan Hopen Nanti Kita Akan Dapatkan Kematangan Dari Sample Yang Kita Analisis Tersebut Ini Berdasarkan Dari Cross Plot Miles Tahun 1989 Nah Ini Untuk Yang Sterana Ini Juga Sama Ingat Aja Kalau 191 Itu Adalah Triter Pana Kalau 217 Adalah Sterana Kita Bisa Dapatkan Dari Data Ini Kan Sterana Yang Dibandingkan C27 C28 Dan C29 Untuk Kita Ketahui Lingkungan Pengendapannya Kemudian Yang Berikutnya Adalah GCMS Untuk Yang Aromatik Nah Ini Kita Dapatkan Dantuk Yang MZ 156 Atau Mungkin Dikenal Sebagai Dimethyl Naftalen Ini Untuk Puncak-puncaknya Kita Akan Kategorikan Sebagai Ininya Apa Namanya Kematangan Ataupun Jenis Hidrokarbon Yang Akan Dijenerate Lebih Banyak Sebenarnya Ke Arah Kematangan Dari Hidrokarbon Yang Dihasilkan Pada Senyawa Aromatik Ini Parameternya Tadi Ini Nama-namanya DNR Itu Dimethyl Naftalen Ratio DNR Adalah Trimethyl Naftalen Ratio MPI Adalah Methyl Venantrena Index Sedangkan Sedangkan RC Adalah Pantulan Vitrinit Yang Dihitung Sedangkan RM Itu Adalah Pantulan Vitrinit Yang Dirata-ratakan Untuk DMN Adalah Dimethyl Naftalen TMN Adalah Trimethyl Naftalen MP Adalah Methyl Venantrena Dan P Adalah Venantrena Nah Ini Untuk Kita Tahu Berapa Kematangan Untuk Parameter-parameter Terakhir Yaitu Adalah Isotope Carbon Baik Yang Saturate Dengan Aromatik Nah Biasanya Ini Akan Dicrosspotkan Atau Dibuat Prot silang Antara Saturate Isotope Carbon Isotope Carbon Yang Dipakai Adalah Isotope 13 Bukan Carbon 14 Kalau Carbon 14 Itu Dipakai Untuk Waktu Paruh Sedangkan Untuk C13 Ini Biasanya Dipakai Ini Untuk Mengetahui Isotope Carbon Dari Asal Material Organiknya Atau Nanti Juga Bisa Dikategorikan Untuk Lingkungan Pengendapannya Nah Kita Akan Buat Yang Namanya Prot silang Antara Isotope Carbon Yang Saturate Dengan Isotope Carbon Yang Aromatik Nah Ini Akan Kita Dapatkan Grafiknya Seperti Ini Kalau Dia Ada Di sebelah Kanan Ini Merupakan Tipe Yang Dihasilkan Dari Senyawa Alga Baik Alganya Adalah Alga Air Laut Ataupun Alga Air Tawar Nah Ini Untuk Yang Mix Sourcing Artinya Gabungan Atau Ada Pengaruh Dari Yang Terestrial Dengan Yang Dari Alga Sedangkan Ini Adalah Triginus Triginus Itu Artinya Dia Berasal Dari Tumbuhan Tinggi Atau Dia Di Darat Biasanya Nah Itu Untuk Kita Tahu Bahwa Dari Data-data Tersebut Kita Akan Dapatkan Asal Material Organik Ataupun Lingkungan Pendapatnya Di Terah Mana Oke Mungkin Untuk Pertemuan Keempat Ini Dicukupkan Memang Agak Banyak Jadi Sebenarnya Analisis Geokimia Itu Sangat Panjang Langkahnya Dan Sangat Banyak Prosesnya Tapi Analisis Geokimia Ini Dapat Membantu Teman-teman Dalam Yang Yang Pertama Adalah Menentukan Parameter Kekayaannya Yang Kedua Adalah Menentukan Parameter Kematangan Kemudian Tipe Material Organik Kemudian Asal Lingkungan Pengendapan Kemudian Juga Bisa Menentukan Fitur-fitur Geologi Atau Fenomena Geologi Di Bawah Permukaan Dan Beberapa Kombinasi Dari Data-data Tersebut Itu Bisa Dipadupadankan Dengan Data-data Lain Seperti Data Geologi Ataupun Data Geofisika Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamuala Assalamualaikum Wrahmat Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai